selamat menikmati selamat menikmati Fatul Mu'in Fatul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kita pakai, itu kalau mengkritik kamu kalau mau sholat itu ada yang Melayu karena saya sering tidak bisa ada yang santri saya, tapi sampai jamak saya pirokadar itu ada yang Melayu saya menginginkan kalau saya serius karena lucu, misalnya dipanggil kiaimu itu melakukan suantai, karena ada yang merah peduli nah Dewi Mu'in itu sebenarnya tidak lagi contoh karena Allah itu mengkritik orang munafek, yang kalau berangkat ke sholat itu males-malesan artinya falkasal itu mensifatil munafekin, males-malesan adalah sifatnya orang munafek, jadi kita habis sholat, terus sampai angop, terus rokoknya tidak ada suantai itu rondok rondok PKI rondok munafek karena sifat itu sifat itu sifat itu munafek kalau mereka berangkat ke sholat itu secara males-malesan nah kebalikannya orang baik orang baik itu kalau ada suatu yang potensi menjadikan makhfiratnya Allah itu kesusu, kesusu cepat-cepatan dengan roto-roto KIA itu yang melakukan itu banter menghilingi-hilingan menuju barang apa itu serius kalau KIA itu melakukan hal-hal kemungkinannya orang ada duit ya ketuaan sehingga nganteng-nganteng itu ada makanan sekali-kali sampai ngaji berpikir berpikir insya Allah tapi tidak berpikir berpikir kalau cerita jadi karena kadang orang khusus itu orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain terakhir jadi jadi itu ada batasnya tidak boleh kalau kebaikan kuduasa dikwana kesusu sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah Fafirru itu Melayu jadi apa yang ngaji jaman itu tidak seru kuduasa Melayu ada Melayu ini ada unsur cepat-cepat kemudian kadang orang yang menganteng dari wali-wali mereka kenemanan paham ya ini peringatan orang Solo Jogja ini yang babi itu sampai orang Maduro tapi hadis latar itu sampai orang Solo jadi itu plus minus apa Maduro soleh lah tidak ada latar itu paling abad juga gampang paling abad kalau di santri Maduro kadang tidak ada pantangan hadisnya Maduro itu latar itu karena Maduro paling susah tidak disuruh menahan kalau Solo Jogja tidak ada kesusur tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada diubah sehingga orang Jogja orang Melayu orang yang emosi jadi tidak apa-apa memang kita tidak pernah sempurna tidak sempurna ini penting simulator makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusur bahkan nabi itu pernah ada kejadian dan ini tidak bisa ditiru secara pekit saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara pekit ada air itu kira-kira hanya sekitar 100 meter tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara pekit Nabi itu tidak tidak wudhu tapi yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi itu riwayat yang memang tidak bisa ditiru tapi harus dibenarkan ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu saya tidak yakin sampai air itu padahal saya ke susu nang suci jadi sangingnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat saya tapi saya ulang lagi ini tidak bisa ditiru secara pekit karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi makanya ini tidak beringatkan kamu tidak akan hadir meniru aku yang kira-kira tidak meniru Nabi itu tidak tidak akan meniru saya melengkar jadi Nabi pernah mengalami itu jadi itu tidak sampai 100 meter ada air mungkin tidak tidak sampai 50 meter tapi Nabi itu pas panik mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu ketika ditanya Al-Amru Asra'u Min Dalik urusan bisa lebih cepat dibanding itu saya pernah mengalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayammun wudhu pakai pakai akwa pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudhu pakai air akwa padahal ya dekat mecit ya dekat karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda itu itu pokoknya butuh asra butuh melakukan sesuatu yang cepat ada contoh lagi yang lebih ekstrim dari Mada Ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya ya maksudnya pas kondisi ideal itu punya lafaif ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos karena orang pria ini kan harus dipakai kaos dan baju masalah gak pernah pakai jas janggap nganten malah repot kalau itu disumkan kalau itu dijas kuatah kalau kira-kira daging kia itu rata-rata ngajikan karena gua jas karena yang jauh saya ngelak bingung bahwa si ngeke itu niat saka ya orang ngeke aku rakelar tuku tapi ya raro niatnya baik apa ya raro kemungkinannya nganggep aku rakelar tuku terus ngeke itu itu berarti suudan yang terlembagakan kira-kira kemungkinannya saking tak gini kira-kira 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 jelas-jelas gak ngerti gak perlu dikonfirmasi kira-kira supaya ngamal kira-kira ini lagi wudhu orang Arab lagi adus kira-kira 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 pemandian umum sekarang sama pas di pemandian umum itu beliau ditunggu Nisandri mulai dulu memang ada adat kalau kadang Ytinta itu tidak ada adat aku lagi berada di Mustafal aku ini malah 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 jelas ini jelas 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 malah sembronan jelas 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 suara suara sebenarnya tonton singkat cerita si Kiai tadi dengar puluhan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya seh helabadaan gosaldam kamu jangan ke susu kamu mandi dulu engkau mandi dulu baru ngasih terus kata kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah tidak ingin apa ngasih jadi cepat itu imah takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan imah takut rubah apa takut rubah kan bisa pas adus karena mungkin lagi seneng-senengnya kena banyu lu mau barang-barang adus medit kan yurah pas lu mau lakoni wengko kan bisa medit atau pas apelum mau mati potensi jadi kita ini mengejar waktu waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa berubahnya apa pikiran pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teknya quran itu fafirru ilawah lari firor itu maknanya apa itu yang saya minta lah jadi tradisi tertentu tapi memang tradisi tumak nina itu bagus saya hormat sama orang Jogja Solo Magelang itu hormat tradisi tumak nina itu bagus tapi kadang karena ada momen di mana kita harus ke susu misalnya kebakaran ke susu kalau takut kebakaran kita harus ke susu apalagi ini kebakaran rokok spring lari jadi ini kita harus fair makanya menghiling-hilingan saya itu sering saya itu kalau memanggil santri kok kurang lari itu tak marahin bukan karena saya saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah gitu sa'i sa'i samu kudum lakunya itu beda makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil itu hebatnya islam tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romlar romal itu lari-lari apa kecil sa'i juga sama itu menghiling-hilingan kita tidak boleh seorang pengheran dingin-dingin saja memang kecil kalau pengheran ada orang yang tawaf yang melakukan yang sangat itu bangunnya apa ibadah kangen aku tahu enak itu enak Melayu kan seru apa setelah jalan ketemu pengheran gue sendiri suka suka ya orang ngajar Melayu ke susu jantung apa suka jadi ini kalau sesuatu tapi kita harus kebut melakukan satu rambut itu pokoknya ada yang sesuatu entah berapa kadarnya itu ada istilah pengheran apa bergegas apa makanya Nabi dulu pintarnya gitu ada Bani Sulem Bani Hifar itu punya adat Tumak Nina itu sama Nabi dipuji adat kamu bagus Tumak Nina tapi dikurangi Tumak Nina kalau dalam kebaikan harus ke susu ada daerah yang temeramental dikandani Nabi latak ya sama seperti di kita kan orang Madura di bab Musa Ro'ah mungkin bagus tapi di latak tetap kurang orang Solo Jogja di Tumak Nina bagus tapi di Musa Ro'ah kurang makanya ini baru kanya ngaji ya di ya dirubah sidik sidik maksudnya yang pos minusnya itu dirubah karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang tapi semuanya redaksinya apa wasa riuh wasa riuh itu apa bergegas lah fa firruh larilah jadi fa firruh ilawah maka larilah firruh itu lari apa berjalan lari maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak pokoknya ada unsur kesusunnya gitu ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai anak dikasih tahu bapak atau kankang gue sibuk sedang gerah serono suantai itu kan kayak gak merahkan orang tua kudu yang melayu nah disini ini maka diredaksikan di semua riwayat nabi itu kalau jalan wa'idha masa nabi kalau jalan itu fa ka'an namayan khattu min soba binir taqoh semua dibak menerangkan apa nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga maknanya cep cepet fa ka'an namayan khattu min soba binir taqoh jadi nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini ya paham ya ngeliling-ngiling nah ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa kamu mencari sifat-sifat wali Allah dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musa ro'ah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu dan sifat orang munafek itu kalau melakukan kebaikan bermales malasan wa'idha komu ilas sholati komu gusara sehingga kata fadul mu'in kalau kamu sholat kudu onok kesusuni onok nasate ngeliling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafek karena orang munafek kalau wa'idha komu ilas sholati komu kusara kalau sedang mau sholat males intinya gitu cara jadi mufasir cara jadi pemikir Quran yang baik apa sifatnya orang baik dikumpulkan kemudian kamu ingin diri itu sifatnya orang buruk kamu kumpulkan kemudian kamu menghindari sifat itu misalnya Allah cerita Fir'an Fir'an itu penyakitnya apa istagna merasa kumoluhur merasa tercukupi semua itu sifatnya apa Fir'an tapi sifatnya orang baik itu ya yuhanna su'antumul fuqoro'u ilabwa sifat orang baik adalah merasa fekir merasa gak siapa-siapa di depan Allah SWT sehingga keangkuan itu sifat Fir'an merasa fekir merasa ya siapa-siapa adalah sifatnya orang baik makanya yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa anna abdun soro fakhri dimna fakhri jadi anna tak ingsenu abdun kaullah soro ingkang dati apa fakhri kebanggaan ingsenu iku dimna fakhri moga fakir ingsenu jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan gak butuh sama campur tangannya Allah SWT kalau saya punya uang pasti seneng punya jabatan pasti seneng saya jadi menteri mesti beres semua saya jadi gubernur beres semua merasa bisa semua itu min sifati Fir'an itu sifatnya beres tapi kalau kamu jadi menteri jadi gubernur saya gak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah saya kiai pun gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah saya orang baik pun gak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah sehingga selalu saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah bisa melakukan toat juga karena Allah nah orang yang seperti ini itu jenis anak abdun sur fakhri dimna fakhri saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir selalu butuh kepada engkau ini penting kalau teranggakan jadi supaya orang terbiasa saya harus senang ngaji ini paling senang kenapa saya ngaji senang karena tadi kebaikannya Allah nikmatnya Allah saya omongkan sehingga dengan orang banyak bahwa Allah itu baik Allah itu yang kita tuju Allah khusus jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau di nol paling terkenal wali terus orang salam template itu gak yang untung aku aku orang untung belas karena ini cara bapak wali ulama itu mulia ulama wali itu gak terkenal wali paling banyak orang orang salam yang untung jadi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua akhirnya islam menjadi si siar maka ini pada wali ulama sampai wali itu yadur ulama bukan sampai gudur gue karena orang makam itu terbangnya tidak cepat seperti kapok tapi cepat di laut karena orang makam itu terbangnya cepat tetapi gak tahu jatuhnya dimana selama ini adat kita buruk tidak nyongkok anteng juga anteng ketika kebaikan pun respon kita anteng tidak boleh dalam kebaikan harus musaroah harus apa? musaroah musaroah itu ke susu nah itu makanya filosofinya apa? kalau tawaf pertama juga kalau cepat sa'i namanya ya sa'i sa'i maknanya apa? lari-lari ke kecil jadi kalau bahasa Arab itu masya, yamsi, masyan itu jalan biasa kalau sa'a, yas'a sa'ian itu jalan agak lah agak lari makanya darah ini sa'i tapi tapi terus nampak skuter balapan ya saya bingung sampai sepun skuter ini skuter pasangan suami istri skuteran bengtua aku tinggalkan bengtua mangkel lalu lagi ini ngapal koran ngalim di selipi berkara di korok agus terhadap matanya itu wajib pasut yang pikir mandi yakin wajib terlalu terlalu tapi terlalu ada 28 masyarakat iya karena orang-orang penguasa Arab itu mati tidak tapi tapi terlalu tapi terlalu masyarakat pengiran skuter sembrono sembrono ya yang lakukan itu apa sih kecuali ketika 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 mati aneh-aneh maksudnya kesusur orang-orang itu wabarakat orang-orang sifatnya orang baik yang di koran itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk tidak pernah punya rasa takut rasa gelisah itu harus kita tiru karena kalau kita punya rasa gelisah biasanya lama-lama tidak terlalu 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 sering susah tapi saya paksa susah itu saya hilangkan karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama saya tidak terlalu 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 makanya saya paksa senang tidak paksa tidak terlalu 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 sebarang tahu saya tetapi itu sebarang saya dil搦 saya melatih mereka saya itu sangat dapat semuanya senang ibadah karena sifat wali itu tidak ada rasa takut tidak ada rasa suhu susah bagi manusia kadang yang khawatir anakku punya CPPE, butuhku punya CPPE tapi aku meriling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain disana banyak orang kaya padahal tidak anakku, berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya buktinya orang lain yang tidak anak kita kaya banyak, sukses banyak kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah kadang orang kan berpikir anakku nak tak tinggali warisanku padahal banyak orang tidak punya warisan kaya, karena kita tidak siapa-siapa di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuhku ya tetap pengirannya Allah, cicit-cicitku pengirannya Allah, selama pengirannya Allah Allah itu Al-Kafidat yang mencukupi Allah Al-Razikzat yang memberi rezeki kenapa agama ini tidak bisa mati karena Allah itu Al-Hadi saya kalau baca Asma'ul Husna itu sampai nangis aku ramah kami cara ini Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun sifat yang berkelanjutan dan permanen karena Allah itu Al-Baqidat yang bakok yang terus menerus ketika Allah mensifati dirinya Al-Razikzat yang memberi rezeki maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat, orang akan dapat rezeki karena yang punya sifat itu Allah, bukan Menteri Keuangan ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk maka agama ini pernah ditinggal Akramunnas Khairul Nas itu Rasulullah pernah ditinggal Sohabat Khairul Kurun pernah ditinggal Wali Songo maka agama akan ditinggal katanya ditinggal kemenak yang urusnya agama akan digaji ditinggal kembali yang ngomong buhantar agama akan salami template tetap melaku padahal yang tidak ada yang ideal atau ditinggal yang ikhlas tapi yang ini ini tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu tidak apa-apa jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi penunjuk jalan jika di Amerika ada orang di Haya di Wollywood ya ada di Bali itu punya banyak santri orang Bali yang bisa membuat orang tidak ada orang kembali orang Bali berarti orang kembali kalau orang kembali tidak ada orang yang kembali itu orang kembali jika orang kembali orang kembali bagi orang kembali setiap orang itu orang kembali orang terlalu saya tetapi orang kembali ke apaguan itu tuh di bali semoga boleh membuka buku kuda seorang Gordon, orang khajian, mongis untuk multasiam itu apa yang nangis di gunung itu kan ratau rahmatyabark dari pakistan, dari turki, kembali nangis semoga boleh membuka buku kuda langsung dia nangis si dosa semoga nggak nangisi dosa nyesal ngomong itu di bener tangga-tangga ngangin KB di Indonesia saya ini di Indonesia jangan nganti sepiro jemputnya di Indonesia udah balas Indonesia jaga kembali KB rawang Turki, rawang Uzbek yang itu akhirnya kerumat KB ganteng, di Indonesia enak enak dari sini di Indonesia rumah kamu di Indonesia enak 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 makanya kaji itu pengirahan yang ada di kaji apa? Famanfara tofihina alhajjah Fala rofatha Walafusuqa alajidah alafilhad kaji yang ibadah yang didesain pengirahan itu apa-apa? orang ibadah itu khusyuk yang kaji itu harus dikumpul satu soleh-soleh orang harus dikumpul karena harus ke Ka'bah tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempu akhirnya tawaf itu kumpul orang ibadah yang gelap-gelap kumpul kaji sholat kan kadang ketika satir sholat kan partai-partainan model sito'i mau hidup ke gurih orang-orang yang mengharap orang-orang yang model samping hadisnya juga takut hadisnya kebutuhan yang aneh-aneh sebelum sholatnya sampai takut mana ada hadisnya perempuan di samping zaman Nabi itu di belakang dari sito'i mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan kan Nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus harus saya bantah-bantah tidak mengangguri tapi seperti itu aku tidak mengatakan aku kurang pengirahan aku penghukumnya aku kan fanatik juga pengirahan rapopo yang ribet tapi kaji itu unik normalnya perempuan dalam mazhab shafi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia dia juga macam-macam tidak ada cadaran tapi haji justru perempuan itu tidak boleh menutup wajah aneh orang mau ketemu lelaki malah aturannya tidak boleh menutup saja orang ikhram itu perempuan boleh tidak menutup saja tidak boleh seperti apa pengirahan ujiannya dia berpikir rai-rai indonesia orang pesak tidak terus ketemu usbek wajib bukan wajah aku berusaha menghajar aswat pas sampai ngambung pas cah pakistan wajib pas ngambung kiai kiai tenang corak kalau ngambung gak kena waktu pengirahan ujiannya 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 pas menghajar aswat pengirahan ia mencari kiai tenang ujiannya ujiannya ujian dari mana ada yang lebih banyak jadi potensi yang dihambung sehingga ujiannya ujiannya ujian di dalam hati 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 potensi yang menghasilkan baca ila ujianya ujianya ujian-hati saya tetap sadar artis indonesia mengambil bakul kebab di turki artis indonesia mengambil bakul kebab turki ayo ayo bakul kebab tapi orang lainnya bodoh orang turki kalau tidak di dalam tiang di tuku turki itu penjagaannya yang lain-lain jadi artis terima pembantu jadi niru benar jadi desainnya benar tapi kalau di Gunung Kidul rombong Gunung Kidul ini masalahnya seperti kaji karena itu sudah nangis tidak takut saya ada di pengeran jadi pengeran itu unik orang haji itu ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib tidak bisa terus pengeran itu tidak bisa maka ini maka ini syaratnya haji itu jangan melakukan kefasakan di dalam haji ya kamu mau ada yang di sini di sini saya lebih mudah karena ini pas haji saya saya nangis seperti yang saya tidak tahu saya tidak tahu sholat ini saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu sholat ini saya tidak tahu ini saya tidak tahu Vlog kalau ini nggak terjadi atau nggak terjadi semuanya itu makaいました ubat Você terakhir ini tawaf sholat tetap akhirnya kan kerodit polisi kurang apa tetap ada yang dipisahkan tetap ada yang ada yang ada ada yang dipisahkan 4.000-2.000 askar yang kegiles di Indonesia ada yang terlalu gelap ada yang dipisah di Indonesia ada yang berbuka ada yang dipisah dari polisi tetap ada yang terlalu gelap ada yang dipisah selain itu dihilang akhirnya ya polis ini sehingga lah karena kan atau tukaran dari askar dibanggil buju polis ini akhirnya paham maksudnya ini bujuku mau sitok bukan pisah akhirnya polis ini mantuk-mantuk iya iya dia cahaya sitok bisa jadi maklumnya jadi ini pengirahan itu unik itu menunjukkan jadi wali itu ragu di daerah steril buktinya pas ibadah haji ujiannya malah saya menunjukkan ibadah kalau tidak mencoba kalau tidak mencoba kalau tidak mencoba ada yang haji orang mencoba bingung mengajar aswad ada yang ada di daerah jadi kita beri tawaf jam setengah selama tawaf itu untuk orang diri untuk orang medan untungnya tawaf itu jadi kan ini tidak berpikir setengah selama tawaf itu tawaf kalau tidak mencoba rombongan itu itu buju karena orang lana kan macam ikhram kan tidak mati ketor jadi kalau mereka meluk muter itu meluk rombongan nganti aku bersa itu itu wangis mereka bareng ngerti rombongannya wangis seperti bahasa idunia itu jadi itu hilang buju itu akhirnya tawaf aku mencoba buju terus ada problem itu madhab shafi'i mengatakan nyekal istri itu badal di ikhram tidak nyekal buju buju hilang akhirnya itu itu nakal khusus tawaf madhab malik ada madhab paket khusus bangun pulsa kalau kita ada di wang NU kadang ribet ini saya mengajari madhab mengajari ajaran tidak nyekal buju itu badal tapi pas itu buju hilang akhirnya orang awam takut jari itu khusus jadi itu yang nakal tapi nakal itu rata-rata di indonesia tidak badal ayo badal 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 itu 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 tawaf tidak di indonesia balik ini seripet ini orang tidak perlu berada di kubu sebelah kubu sebelah berada di buju berada di kubu berada di kubu berada di madhab itu mengajari yang luas karena aku mengalami maksudnya roh madhab bingung tidak berada di kubu atau mengalami itu yang 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 berada di kubu sebab saya sebab itu benar-benar orang orang yang bingung itu misalnya fanatik menggalak batal kita sarankan semuanya memegang istri masing menggalak tidak umumnya orang indonesia tidak umumnya saya mengajikan berdua saya mengajikan berdua umumnya itu berdua tidak padahal mereka batal tidak batal tapi orang indonesia kan hilang itu resiko kan utama orang indonesia terus lali orang indonesia terakhir mulanya tapi begini saya pastikan syafi itu meskipun kita tidak ijmah banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu jimah ibn abbas mengatakan alamah itu maknanya jimah karena sekitar megang tidak batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqoh dalam islam makanya rasa gerdek teman-teman tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti syafi karena logikanya imam syafi lebih masuk akal karena kata imam syafi itu istri kamu itu tidak mahrum yang dikatakan mahrum itu orang yang haram kamu nekah berarti ibu ibu putri kan hanya tujuh itu kurimat alaikum ummahadukum wabhanatukum wakwatukum 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 wabhanatul akhi wabhanatul ukti berarti tujuh yang jauh yang menghitung mungkin itu berarti ibu ibu putri saudara putri kamu bulik dari bapak bulik dari ibu ponaan dari saudara lelaki ponaan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong tidak jalan-jalan Indonesia mau apa-apa orang Arab dari itu bulik itu bahasa rapi untuk bapak ammah untuk ibu paham ponaan anak-anak 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 cara Indonesia kan ponaan berarti kan bulik dari ponaan kalau Indonesia kita harap ammah kola banatul ahi Indonesia lebih gampang papat mereka bulik ponaan itu untuk panggap bulik seperti menjadil ab seperti menjadil om ponaan seperti menjadil ah seperti ukti tapi cara harap ammah kola ada ponaan kau dulur anak-anak ponaan kau dulur itu ini dihitung lu wabana tul akhi itu orang yang haram di neka orang yang haram di neka ini kalau kamu nyekel ponaan bulik buddha tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah berarti statusnya ajinabiah orang lain mulanya oleh jimak bujumu karena orang lain nah karena berstatus orang lain ini cara imam safi'i membatalkan wudhu paham ya itu cara berbit jadi yang tidak membatalkan wudhu itu yang makhrum makhrum itu siapa orang yang haram di neka nah berhubung istri itu boleh di neka berarti status pekenya ajinabiah orang lain paham ya soal oleh dijimak itu karena ada akad tadi akad neka tadi makanya jadi halalnya dijimak itu karena akad neka tapi statusnya dia tetap ajinabiah orang lain buktinya orang lain lagi mati idahnya selesai ya oleh rabi mana makanya gak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas sampai lo yang rokok makanya misalnya rabi rokok rabi mustafa rabi yang fuat terakhir suarga melak yang fuat apa melak saya bu rokok yang itu yang itu berkata yang berkata yang yang ini apa yang itu suarga di sini . 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 jadi kita ini unik fatwa intikal maddab khusus Tuhan intikal khusus makanya Alhamdulillah kita ini ditumbuhnya mengalim sampai intikal maddab saja kita punya referensinya terus ada lagi maddab shafi yang agak ringan begini, Aulah Mastumun Nisa itu kan khitab pada subyek subyek itu saya ulang lagi ya ada yang mengatakan Aulah Mastumun Nisa khitab pada subyek, pada pelaku Allah tidak membicarakan itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang yang beriman jika kamu, kamu, kamu pelaku ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka hudu kamu batal, oke berarti kamu pelaku kan pelaku nguyoh dan pelaku ngising atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu maka yang batal ya pemegangnya bukan yang di pegang misalnya gini saya bilang kamu jika kamu mengatakan ketika rukin mengatakan orang-orang yang mengatakan apa orang yang diambung orang yang diambung dimana-mana pelaku itu yang kena hukum orang yang diambung kan tidak ada yang musibah kan orang yang diambung rukin itu nah kan tidak mungkin misalnya saya jadi polisi Aceh polisi syariat kan tidak bisa mentakzir perempuannya tadi orang yang diambung ini yang ditakziran ini kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang diambung apa yang diambung yang diambung meskipun mereka yang bertahal salam ayu jajal kuele dimana-mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang sehingga dalam konteks kamu tawaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamu nya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan obyek paham ya tapi kita sudah kadung syafi'i obyeknya dibatalkan subyeknya dibatalkan karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin orang sudah menguruhkan itu reganya jatuh gak kira-kira cocok cocok-cocok tetap jatuh artinya obyek itu tetap kena efek apa cocok-cocok kan kena apa misalnya misalnya seperti ini Ruhin itu yang dipersek yang dipersek yang dipersek yang dipersek yang dipersek kira-kira kira-kira ada obyek jadi berapa angin-angan saya mau pikir misalnya Ruhin masalah kusuk saya harus digantung yang dipersekut turki kerasa 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 meskipun obyek pun kan ada rasanya mesti sudah setuju mungkin itu teki sudah mesum ya oke, coba yang mengelek misalnya terus kueh dihambung di pakistan kerasa gak? selamat sehari nah karena obyek ini juga merasakan maka dibatal pisang kalau ada wudungnya dibatal pisang kira-kira gitu nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di toaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya mbak mun pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab toaf karena gak mungkin terlepas dari bersinggungan sama perempuan maka rata-rata disuruh intikal apa tapi setelah itu kembali lagi ke masalah jadi jadi maturnya ada pengirahan kira-rata guru-guru kita semuanya kalau Imam Syafi itu juga pamit mbak sepunnya mbak ini darurat sipil darurat sipil ini sementara saya tinggalkan mbak Dab Naba karena memang gak mungkin gak tersentuh itu paling soleh sekalipun pemerintah yang kiai kalau aku kadang-kadang wudung itu nyaman awal kiai lalu aku lho kiai lho kiai itu itu lho lho wudung mulai setengah bayar sampai perawan sampai sampai tua itu juga badan kiai jadi itu untuk orang papat sekaligus hahaha hahaha ya Allah jadi ujianya ini yang mau ngayu setengah bayar kalau ibu kamu ambil bojuhmu terus kalau tidak harus ibu kamu ambil kiai waduh 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 jadi jadi kiai itu abot jadi ini rasa kiai gede penggemarnya kadang mau ngayu bareng repot kiai cilai kan penggemarnya rapati hayu hahaha coba ini gede tapi ada levelnya ibu 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 ini repot ini penggemaran kiai kiai ini penggemaran saya ulang lagi ya kalau aku ingin jadi wali ini 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 fatih Allah yang permanen ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk maka sifat ini lazimah abadi maka apapun rusak dunia ini tetap akan ada orang baik bukan karena orang ini hebat bukan orang zaman rusak tetap bukan karena Allah yang Al-Hadi yang hebat berarti Allah bukan kita coba kita hidup di zaman akhir fitnah kaya apa kaya apa fitnah kita di zaman akhir perkara apa itu jadi fitnah jagungnya jadi menteri gede jadi jadi tapi tetap ibadah tambah kaji antri kaji puluhan saking hobinya ibadah orang kembali antri kekabat antri bangga jadi warga indonesia bali orang kembali antri orang setiap saat di mali tapi kakbah kota antri berarti antusiasma orang kekabat sampai bali berarti berarti indonesia antusiasan ibadah sampai wisata keren kan indonesia jangan malah bali itu antri tidak menarik kamu kaya apa itu paham nangis lho aku ketemu ngawam wong gunung hidul wong tesok yung gunung hidul dan bonyol kulau khajik ikur mangsa kunye belahi Kak Bapak wiri dan temennya gifat ini kisah nyata baka kabah mulai cili aku madu kui lagi ketemu rumah sakuh wiri dan dari belkabah mulai cili aku sholat di madu kui lagi ketemu iki-kiri dan upul itu mesti dikenang baik kabar jadi lagi ngalami mulai aku seneng ngambil gunung hidul karena termasuk wiri dan terbaik menurut saya bah Kak Bapak mulai dulu saya sholat menghadap kamu kok baru ketemu ini jadi itu kuwabui kayaknya yang bingung sebagai orang alim Kak Bapak itu mulat toh bittip Kak Bapak itu dikloyongi minyak lagi bahar damuradul dong ini marah kue yang kenaan kangen kayaknya yang kepikiran mereka rauh leh kena minyak ngelan sedikiai wabut aku sih beberapa gusti khusus Niki pokoknya bebas dokusnya lana tak wajib nomor itu mesti kecewa kan kecewa yakin nyekol kakbo rauh leh kajaran obo malah repot ya Hai Aku mendengar ya Allah Maklumi kuayai kamu ini maklumi ulama Engka ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas karena saya hidup di zaman yang tidak jelas jadi aku ngomong-ngomong guru aku jadi aku merayu pengeran tiba-tiba merayu manusia atau merayu pengeran aku ketemu pengeran, lu siap aku ketemu pengeran, lu siap aku menyekel kaabah minyak ke orang-orang berbeda supaya yakin dengan nabi tiba-tiba dada ini orang itu wangil ini orang kangen menyekel ke orang-orang misalnya dia tahu, pusing kangen menyekel kok tapi ini aku minyak aku merabokkan diri kepala panjang jadi aku merayu pengeran aku merayu pengeran aku mulai balik banyak kesalahan yang kamu lakukan aku juga mengerti, kalau kamu mengajikan, liburan aku merayu pengeran, harus dimaklumi pun misalnya akhir tiba-tiba urusan, aku ada urusan pengeran lu rileks mulai ada ulama namanya Sufyan Nasawari yang ditanya saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya kenapa? orang tua saya tidak mengisap tapi tidak dihisap pengeran, oke pengeran itu arham lebih kasih saya saya ini termasuk orang yang dekat Allah Baruqai, Imanul Arab saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab Imanul Gunung Kidul, Jogja karena lebih vulgar, lebih ngawur dan ngawurnya ini tidak ikhlas itu pengeran tertarik tapi ikhlas saya rasanya saya rasanya apa? orang desa itu takut, tidak dihormat ini itu kenapa saya tiru? tidak ijazah itu khusus orang keriting karena keriting, takut yang keriting ijazah ini legal untuk yang keriting yang tidak keriting, minta yang keriting jadi langsung aku muter ya rasulullah, nanti yang mengisap saya itu siapa? yang mengisap amal itu siapa? Allah baguslah kalau begitu sepertinya Nabi itu baguslah kalau begitu kenapa? selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja aku yang tidak bisa tetap dikeimangan padahal aku tidak pintar, saya tidak berizki aku tetap murah padahal ratu tukunya apa? pokoknya baguslah Nabi kalau yang mengisap Allah selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja terjadi dari Nabi kalau kamu ingin melihat orang yang mengalir jannah itu logik itu cara pokoknya ini senang mengira ini sahur-rauran tapi ya baguslah dia pernah tanya lagi ya rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum? pernah tertawa? ya pernah kata Nabi tapi tidak usah kamu angin-angan itu terus kata orang risau tadi kalau Allah pernah tertawa pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak segera hati kebaikan orang terus jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri tapi Nabi kadang senang perkaraannya baguslah kalau mengisap Allah kenapa? kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja mesti dia merasa orang yang bisa ya makan, ya meripat lorong, ya merupakan makanya ini gampang syukur aku tidak bisa meripat, ya tidak meripat aku tidak bisa di tangan, ya tidak di tangan jadi kadang orang yang bisa cara iman lebih tapi kalau ada iman kurang ngajar iman yang kota itu ada yang saya ini syukur untuk mendangkat dari menteri dari pejabat kalau aku ini syukur untuk kredit melunas kan itu keripat tidak kenapa kamu mengatakan Allah baik? ya haruslah aku rata hukum yang di meripat dia meripat dia meripat orang yang ingin di tangan dia meripat selama ini baik-baik saja jadi dia mengukur peparing meripat tangan orang jabatan tidak cocok kalau iman yang berdua-berdua tangan itu tidak meripat meripat tidak kalau misalnya itu merupakan kalau misalnya mereka merupakan apa yang dipakai makanya Rasulullah itu kadang suka sama orang jahat orang jahat itu menuju kemampuan yang mengatakan pembayaran membuat warga orang jahat itu orang jahat itu mudah gampang syukur yang jahat itu maka hal tersebut saya tidak ngerti tau kalau ialah masing-masing itu rombongan wali di dalam tanjaya masih yang bisa macet itu karena karena pengalaman mereka pas macet di handrake itu semangat jajan sama jajan santai saya bilang, saya kok santai saya berpikir super banget jadi, jadi bapak saya berpikir, saya berpikir saya berpikir, saya mau saya berpikir, saya berpikir 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 Masih ada uang itu Jadi orang goblok itu bisa berpengaruh Karena mereka berpengaruh dengan mereka Karena mereka berpengaruh dengan BPJS Orang untuk sumbangan, daftarkan diri sebagai orang mis Meskipun Bagaimana dipikir Menteri itu? Pokoknya mereka berpengaruh Jadi mereka berpengaruh Jadi orang goblok itu pinter Coba orang goblok di Indonesia dipikir pakar-pakar yang dokter Saya ini orang mikir bahasnya dipikir ya nanti Ayo jawab Warnor wapat tenangan Mengentas kemis Yang meluarat sewantai ngopi rokokan Santai Aku akan cegiri pak goles Bapak itu anggaran Bapak besubwa kan ngajinya Bapak itu anggaran Bapak itu anggaran Bapak itu anggaran Bapak itu anggaran Marung pantas, rokokan pantas Utang ya pantas Ini kiai Utang rah pantas rokokan di warung Rah pantas Ini berbagilah para orang bodoh Senang kalau kadang Aku itu anggaran Baru itu anggaran Rah mati itu lupa Yang alim Yang bodoh yang sudah berbagi Yang bujuan Bujuan yang ikut Bujuan yang ikut Berwarna yang ikut Cuma kayak juga berapa berbunyari Bujuan yang ikut Itu mengebra Aku sesama bertambah Ramstadz saling dan kritik dan menurut saya dan menurut saya dan menurut saya saya akan senang saya akan senang saya akan senang sifatnya para wali Allah innaulia allahilah khaufun alaihim alaihim para wali itu sifat dasarnya tidak pernah rasa takut, rasa susah saya akan tetap terus saya akan terus berada saya seperti manusia kadang sedang susah kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam tapi kalau ibu gerah berarti gerah itu nambahkan kehormatan nambahkan kehormatan kehormatan itu ibadah seperti kehormatan itu saya menghormatan itu tidak ulang kembali 2000 perkembangan itu yang saya ingin saya ingin ulang kembali 2005 perkembangan itu saya akan menghormatan saya tidak mengeksikan saya akan menghormatan saya akan berhormatan saya akan menghormat saya akan terus berkotip tidak, tidak diberkotip saya akan menghormat saya menyeluruh saya akan menghormat dari mubarak kondang, taruhkan, tawarkan tawarkan kondang, kan ya aku mau kabar ya, ini sama sekali tapi menurut Allah baru didi anikhlas sehingga aku mau di karir tapi karena itu kaya satu besar, seneng orang yang dhormat juga seneng tidak usah mengetahuinya, kemana kecewa jadi aku seneng saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda dalam kitab itu contohnya umumnya orang kalau kaya temannya banyak, ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar itu kata kitab itu bagus, adat begitu itu bagus Allah bikin adat itu berkah, coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan, pasti kue becak pasti kue buruh kayak apa malunya kita, jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah, ya baru kayaknya Allah bikin adat yang kita atau melarat itu ditilih pas melarat itu ada yang lu malu loh melarat itu dulu-dulu saya suka teman-teman Ferrari dengan Lamborghini atau dengan Mercy dengan Alphard orang itu seperti melarat dengan orang yang disentak-sentak sampai majik kamu ditilih kan camudis itu tidak ayo milih ditilih itu milih orang kan artinya Allah bikin adat untuk melarat ditinggal temannya itu bagus yang mati wajah selama ini orang kan melarat 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 kalau Allah bikin adat itu mati wajah itu bukan itu bukan yang terjadi yang melarat itu melarat 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 terus Allah bikin adat lala konca-konca kita zaman sukeh lali bisa anggap itu barokah tapi kadang-kadang tidak terima padahal Allah bikin adat itu terus di kiro-kiro tetap apa yang jadi selesai oke terima kasih sudah menonton pengajian kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau kerapa dari dekat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih